bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semoga sehat ya semoga sehat dan tetap semangat insyaallah hari ini kita akan belajar meneruskan yang kemarin terkait dengan rumus suku KN dari Barisa insyaallah kemarin kita sudah bahas nomor 1, 2, dan 3 sekarang kita bahas nomor 4, 5, dan 6 oke, sudah siap ya kita mulai untuk nomor 4 kita punya barisan 4, 5, 9, 18, 34, 59, dan seterusnya oke, kita cari bedanya dulu berapa bedanya ini? 5 dikurangi 4 bedanya adalah 1 ya kemudian 9 dikurangi 5 bedanya adalah 4 9 dengan 18, 18 kurangi 9 adalah bedanya 9 kemudian 34 dikurangi 18 bedanya adalah 16 oke, 34 dengan 59 bedanya adalah 25 bedanya yang sama ya bahkan ini termasuk bilangan-bilangan kuadrat ini ini 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini 4 kuadrat, ini 5 kuadrat, dan seterusnya kita coba lagi cari bedanya untuk tingkat berikutnya 1 dengan 4 4 dikurangi 1 bedanya adalah 3 oke, 9 dikurangi 4 bedanya adalah berapa? 5 kemudian 9 dengan 16 bedanya adalah 7 oke, 16 dengan 25 bedanya adalah 9 ya, geretan bilangan ganjil ini ya, mulai dari angka 3 oke, barisan bilangan ganjil oke, masih belum ada yang sama anak-anak kita lanjut ke tingkat 3 ya, 5 dikurangi 3 bedanya berarti 2 7 dikurangi 5 bedanya juga 2 9 dengan 7 bedanya juga 2 sudah sama ya nah, ini kita dapati untuk tingkat yang ketiga ternyata kita punya beda yang sama sehingga dia termasuk barisan aritmatika tingkat 3 masih ingat rumpusnya ya tingkat 3 oke, rumpusnya anak-anak gimana? UN sama dengan yuk A ditambah N-1 kali B untuk tingkat pertama tingkat keduanya N-1 N-2 kali C jangan lupa dibagi 2 untuk tingkat 2 ya, untuk tingkat 3 nya N-1 dikali N-2 dikali N-3 dikali D dibagi dengan 3 oke A-B nya mana? A-B, C, D nya? ini A nya ya suku pertama dari barisan itu adalah A ini B nya beda yang pertama ini C nya beda yang tingkat 2 ini D nya beda yang tingkat 3 oke kita masukkan A nya adalah 4 ditambah N-1 dikali 1 ditambah N-1 kali N-2 C nya berapa tadi? 3 dibagi 2 dan ditambah dengan N-1 dikali N-2 dikali N-3 dikali D D nya adalah 2 dibagi 3 oke ada yang sama ini anak-anak? 4 nya diim aja dulu N-1 nya semua mengadung N-1 ya oke kita keluarkan N-1 nya N-1 ini tinggal apa? N-1 keluar tinggal angka 1 ya ini N-1 keluar tinggal 3 per 2 N-2 oke 3 per 2 dikali N-2 oke ditambah dengan ini N-1 keluar berarti 2 per 3 dikali ini 2 per 3 dikali N-2 dikali N-3 oke ini bisa kita seterhanakan ya bisa kita seterhanakan bisa juga ya gini saja gak apa-apa oke kalau kita seterhanakan dia sama dengan 4 ditambah N-1 yuk 1 ditambah ini sama ini N-2 nya sama ya ya kita keluarkan N-2 nya N-2 oke dikali dengan ini N-2 nya sudah keluar tinggal 3 per 2 oke ditambah dengan N-2 keluar tinggal ini 2 per 3 kali ini saya kalikan langsung ya 2 per 3 kali N berarti 2 per 3 N 2 per 3 kali N-3 hasilnya adalah N-2 oke berarti hasilnya sama dengan gimana ya disini ya ini N sama dengan yuk 4 ditambah N-1 oke dikali dengan 1 ditambah 1 ditambah tidak cukup ya anak-anak N-2 oke lanjutannya di bawah ya dikali dengan 2 per 3 N 2 per 3 N 3 per 2 ini 1 setengah dikurangi 2 berarti minus setengah ya minus setengah ya oke 1 ini tutup kurungnya tidak ada kurang 1 ya tutup kurungnya selesai oke bisa ya sekarang kita masuk nomor yang kelima kita masuk nomor yang kelima bentar oke kita masuk nomor 5 kita punya barisan 1 0 1 0 1 0 1 ini barisannya hanya tertiri atas bilangan 1 dan bilangan 0 ya ini dikatakan bukan barisan aritmatika kenapa sekarang kita bisa lihat bedanya ini bedanya adalah 0 dikurangi 1 min 1 ya ini bedanya 1 berarti nanti bedanya ini adalah 0 dikurangi 1 min 1 ini bedanya 1 dikurangi 0 1 ini bedanya 0 dikurangi 1 1 dikurangi 0 adalah 1. Ini bedanya adalah 0 dikurangi 1 adalah minus 1. Ini bedanya 1 dikurangi 0 adalah 1. Ya, karena bedanya enggak sama, maka dia dikatakan bukan barisan aritematika. Ya, terus apa ini? Ya, gampang saja anak-anak kita bisa lihat. Kalau kita lihat di sini. Kita mulai dari awal. Jadi, kalau kita lihat di sini. Ini adalah suku pertama. Oke, 1. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Ini suku keempat. Ini suku kelima. Ini suku keempat. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini? Untuk suku-suku yang ganjil. 1, 3, 5. Ternyata nilainya 1. Oke. Untuk suku-suku benak. 2, 4. Suku keempat. Suku keempat. Suku keempat. Ternyata nilainya 0. Berarti sehingga gampang saja. Berarti UN untuk N. Ganjil. Artinya suku ganjil. Maka UN-nya adalah 1. Ya, UN-nya adalah 1. Kemudian, untuk suku benak. N benak. Maka UN-nya adalah 0. Selesai. Selesai. Selesai ya. Lanjut, anak-anak. Yang terakhir dari soal kita kemarin. Yang terakhir adalah nomor 6. Yang terakhir adalah nomor 6. Kita punya garisan 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Bisa teruskan ya? Bisa ya? 9, 9. Begitu kalau kita teruskan. Dan seterusnya. Ya, kalau kita teruskan. Ya. Habis 6. Habis 6, 7. Habis 7, 8. Habis 8, 9. Habis 9 berapa? 10. Ya. Ini saya hapus. Jadi kita bisa menuruskan. Cuma barisan ini ada yang beda. Bedanya di mana? Bedanya di suku pertama dan suku kedua. Dia nyempah sendiri. 4 dengan 5. Ini suku pertama. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Ini suku keempat. Ini suku kelima. Ini suku keenam. Ini suku ketujuh. Ini suku kegelapan. Oke. Karena nyempah sendiri. Kita pakai aturannya. Aturan sendiri. Sehingga kita bisa tanya di sini. Untuk UN. Untuk U1. Itu adalah 4. Ya. Untuk U2. Itu adalah 5. Boleh begini. Ya. Atau kalau kita pakai perumusan. Ya boleh. Tidak apa-apa. Mau pakai perumusan. Atau misalkan. U1 adalah. Berapa ini. Untuk U1 dan U2. Gitu saja ya. Bentar. Atau. Atau. Kita bisa pakai. Untuk. U1 dan U2. Maka. UN. Sama dengan. U1 dan U2. Ini bedanya satu anak ya. Satu kan berarti N ya. Ya. N. Ya. Satu itu kan N. N ditambah. N nya kalau mulai angka 1. Satu ditambah berapa? Hasilnya 4. Hasilnya adalah 3. Oke. Kita cek ya. U1. N nya diganti 1. Berarti 1 ditambah 3. Lalu 4. U2. N nya diganti 2. Berarti 2 ditambah 3. Lalu 5. Oke. Benar ya. U1 dan U2 selesai kita pakai ini. Kemudian. Untuk. U3. U4. Dan seterusnya. Ya. Kita bisa lihat. U3. U4. Ini ternyata sama. U5 juga sama. Dengan U6. U7 juga sama dengan U8. Sehingga. Kita akan menggunakan ini. Untuk U3. U4. Dan seterusnya. Kita punya. Punya barisan. Barisan suku ganjil. Ya. Kalau barisan suku ganjil tadi. Saya tulis di sini aja. Kita punya barisan suku ganjil. Suku ganjil. Nanti apa aja. Barisan suku ganjil. Mulai. Barisan yang ketiga ya. 6. 7. 8. Dan seterusnya. Ini suku ketiga. Ini suku keempat. Kelima. Sorry. Ini suku ke. 7. Begitu juga. Kita punya barisan suku benar. Isinya sama. Nah. Isinya adalah 6, 7, dan 8. Sehingga ini adalah suku keempat. Ini suku ke enam. Ini suku ke delapan. Dan seterusnya. Oke. Maka sehingga. Kita bisa. Bisa. Menuliskan di sini. Untuk suku ketiga. Dan suku keempat. Dan seterusnya. Maka berlaku. Un. Bagaimana? Un. U. Bagaimana? Tiga kelima ini berapa nak selisihnya? Tiga kelima itu selisihnya 2 ya. Oke. Berarti Un. Un. Kita cari. Cari sukunya dulu ya. Ini berarti. Kalau kita lihat. Sukunya itu. Bilangan ganjil mulai dari angka 3 itu. Tiga kelima itu adalah 2. Oke. Dua N. Ya. Tiga kelima ini kan 2 ya. Ya. Kalau misalkan N-nya saya masukkan angka 1. Berarti 2 kali 1. Berarti 2 ya. 2 ditambah. Berapa ada 3? Ditambah 1. Nah. Ini adalah bilangan ganjil mulai dari 3. Oke. Kalau yang ini. Bilangan jenap. Bagaimana sukunya? Sama ya. Dia bedanya. Bedanya 4 ke 6 itu bedanya 2. Berarti 2 N. Ya. 2 kali 1. 2. Supaya jadi 4. Berarti ditambah 2. Sehingga dari sini. Kita punya. U 2 N. Plus 1. Maksudnya suku dari. 3. Suku dari 3. 5. 7. Begitu. Bentar. Ya. 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini adalah bilangan ganjil itu untuk mulai dari angka 3 adalah 2 N plus 1. Ya. Untuk suku ganjil ini. Kemudian. Untuk suku benar. U 2 N plus 2. Ini rumusnya sama anak-anak. Ya. Ini rumusnya sama. Berapa selisihnya? Benar tadi? 6, 7, 8, 9, dan seterusnya ya. Selisihnya adalah 1. Berarti N. Ya. Kalau N ini saya ganti angka 1. 1 ditambah berapa selisihnya? 6 ditambah. Ya. Oke. Gitu ya. Misalnya ya. Ini juga sama. N plus 1. Oke anak-anak. Mungkin itu penjelasannya. Ini untuk nomor 5 dan 6. Ini insya Allah. Kalian adalah penambahan materi. Maksudnya. Materi ini nanti insya Allah tidak kita pakai di dalam pembuktian induksi matematika. Untuk nomor 5 dan nomor 6. Ya. Jadi. Ini kalian mendapat tambahan pelajaran terkait dengan barisan. Oke. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.